Situasi penegakan hukum di Indonesia ini buruk. Kenapa? Itu hasil survei lembaga internasional, yaitu transparansi internasional yang mengatakan korupsi di Indonesia meradalah penegakan hukum buruk karena diintervensi oleh interes politik, konflik politik di antara para penyelenggaranya. Sehingga ketika saya ditanya, apa yang dibutuhkan di Indonesia ke depan? Yang dibutuhkan oleh Indonesia ke masa depan adalah kepastian hukum. Kita selama ini berteriak-teriak, mari kita undang investor sebanyak-banyaknya. Tapi investor itu banyak yang ragu berdasar hasil survei. Kenapa? Mereka yang sering banyak berinvestasi itu selalu mengatakan, kami ini kalau mau berinvestasi itu gampang, dana ada, tetapi di Indonesia itu kepastian hukumnya tidak ada. Sudah memenuhi syarat, nanti dapat ke pejabat lain, tidak memenuhi syarat lagi, diminta ini, diminta itu, dan seterusnya. Sehingga menurut saya kepastian hukum itu harus menjadi bagian penting dari upaya membangun masa depan di Indonesia. Karena investasi yang selalu dirindukan, dan diteriakan, dan diprogramkan itu, malu-malu dan takut masuk ke Indonesia karena tidak ada kepastian hukum. Mereka merasa diperas, mereka berasa dipimpong, mereka merasa tidak punya kepastian hukum sesudah mendapat dan mendaftarkan sesuatu di sini. Ini hasil survei lembaga internasional. Hasil SIGI, apa namanya, TI ya, Transparensi Internasional. Itu kan hasilnya begitu. Mereka itu ya penegakan hukum. Investor itu perlu kepastian hukum. Bukan perlu, banyak loh investor-infektor yang ada sekarang itu ngomongnya, Pak, kami susah kalau tidak ada kepastian hukum. Berebuk dengan ini nanti tidak pasti, berebuk dengan ini tidak pasti. Kadangkala kami terpaksa nyuap. Karena yang mengurusnya itu kalau tidak disuap tidak jalan. Ini yang saya dengar dari mereka.